Halo sahabat semua jumpa lagi dengan saya Raka di Raka channel hari ini saya akan mencoba fitur Smart Wake dari Vivo Y30 ya kita langsung saja masuk ke pengaturan kemudian cari disini pintasan dan aksibilitas dan gerakan cerdas kemudian di sini ada Smart Wake ya atau Smart Wake bacaannya eh tulisannya kemudian ini diaktifkan dipencet ya di sini ada geser ke atas untuk membuka kunci tinggal aktifkan geser ke bawah untuk mengambil foto aktifkan gambar huruf C untuk membuka tombol panggilan bisa diaktifkan semuanya di sini gambar huruf W untuk membuka WhatsApp gambar huruf F untuk membuka Facebook dan membuka email seperti ini ini contoh seperti shortcut ya modelnya ya Hai Oke kita matikan dulu layarnya dan kita buka misalnya C ya Hai kol-ke muncul seperti ini dan arahkan ke wajahnya tuh bisa masukkan Sandi Oke ini bisa nelpon ya Oke silahkan mau nelpon siapa itu apa namanya shortcut ya contohnya Hai Oke jika anda mau membuka WhatsApp Anda buat saja W di sini dan WhatsApp terbuka begitu juga dengan yang lainnya ada di sini ya di Smart Wake ya Hai kemudian di sini ada di sini ada geser ke bawah untuk mengambil foto kita coba saja geser ke bawah ya di kamera ya Hai dan kembali kemudian di sini ada Hai eh untuk membuka browser kita coba tes Hai Oh iya ya Hai buka kuncinya dan browser terbuka Hai begitu juga dengan yang lainnya misalnya Facebook email Anda bisa coba-coba ya geser ke atas untuk membuka kuncinya seperti ini dia akan terkunci Hai geser ke atas Hai Oke Arahkan ke wajah dan kuncinya terbuka kalau anda pakai pola dan pen masukkan dulu pola dan pennya ya Hai nah seperti itu teman-teman kalau menonaktifkan tinggal ubah saja ini warnanya menjadi abu-abu Hai Oke seperti itu teman-teman ya untuk penggunaan Smart Wake yang ada di Vivo y30 mudah-mudahan video ini bermanfaat terima kasih telah menonton sampai ketemu di video-video selanjutnya jangan lupa subscribe ya teman-teman terima kasih sampai jumpa jumpa